KPH Perhutani Pekalongan Barat Jawa Tengah bersama TNI dan stakeholder di Tegal melakukan gerakan perbaikan hutan lindung lanjutan. Gerakan secara bersama-sama ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan bukan sebagai lahan pertanian warga. Gerakan perbaikan hutan lindung kembali dilakukan KPH Pekalongan Barat Jawa Tengah bersama Kodim 0712 Tegal dan BPPD serta instansi terkait. Dengan mengendarai kendaraan roda dua rombongan menuju titik lahan yang akan dilakukan penanaman. Gerakan bersama-sama perbaikan hutan ini menyasar pada lahan kosong dengan melakukan penanaman pohon di areal seluas 30 hektare. Ada sebanyak 16.000 batang pohon yang ditanam di petak 48 RPH Gucci, BKPH Bumi Jawa di Duku Sawangan Desasi Gedong Kecamatan Bumi Jawa Tegal. Ada pun jenis tanaman yang ditanam diantaranya kopi, ekalitus, dan batang bambu. Selain melakukan penanaman juga akan dilakukan pengawasan bersama sehingga dapat mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan dan penyangga air serta mencegah terjadinya bencana alam bukan sebagai lahan untuk pertanian oleh masyarakat. Ini adalah rangkaian dari kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Kalau untuk tindak lanjut pengawasannya bagaimana? Tindak lanjut pengawasan khususnya dari Kodim ya Pak ya Mas. Jadi memang kita mempunyai babinsa yang selalu berkerjasama dengan babinkan trip Mas. Ini juga jadi prioritas saya untuk melihat mungkin juga kita akan rasakan fungsi kontrol termasuk dengan beberapa komunitas. Kebetulan juga kita suka komunitas trend. Tadi saya lihat juga bagus tempatnya. Nah jadi mungkin pengawasan seperti itu nanti kerjasama dengan Perkutani. Yang luar biasa menjelang sudah musim pengujam seperti ini sehingga langkah penanaman ini pas tepat sekali. Harapannya adalah untuk bisa terhindari dari terjadinya tanah longsor di bawah. Kita sudah merasakan sekali kesulitan air di bawah bahkan di atas pun sudah kesulitan. Dan sehingga dengan kebersamaan persepsi seperti ini penanaman bersama ini insya Allah mudah-mudahan. Upaya perbaikan hutan lindung dengan luas kisaran 40 hektare ini merupakan gerakan penanaman lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan di lahan seluas 10 hektare. Agus Supramono, Semarang TV Terima kasih telah menonton!